Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Buat teman teman RTRW net Kali ini Saya Melanjutkan video sebelumnya Yaitu praktek Bagaimana Instalasi upgrade dari HTB Ke OLT Terutama yang jalur Jalur utama yang Saya sarankan Untuk kita upgrade Disini saya menyiapkan ONT Huawei Itu nanti Ditaruh di rumah Pelanggan Yang Kita tumpangi HTB Untuk dipararel ke Pelanggan-pelanggan yang lain Nah disini saya nanti saya contohkan Ini Router tenda Nanti saya contohkan untuk Apa Dari Lanjutan HTB nya Nah Untuk Hotspot Ini bisa langsung Dari Huawei Disatuin Hotspot Dan PUE Si pelanggan Nah disini Saya coba juga Dipisah nanti disini Jadi hotspot juga Kita beralih ke Layar desktop Oke teman-teman Sekarang kita sudah di Layar desktop Disini Disettingan Mikrotik Enggak saya Jelaskan secara Rinci ya Saya Anggap teman-teman Sudah Sangat mahir Untuk Setting Di Mikrotik Kalau misal ada request Ya Nanti saya buatkan lagi Yang lebih detail Nah Untuk Pertama-tama Teman-teman harus membuat Pilen Yaitu PPPOE Dan Hotspot Nah untuk PPPOE Itu ada dua ya Ada dua jenis ya Satu yang menggunakan Pilen Satu lagi Yang Tanpa menggunakan Pilen Yaitu seperti Terusan dari HTB Nah Untuk Nah ini Untuk Interface Tiga itu PPPOE Yang tanpa Menggunakan Pilen Nah nanti Satu Potin Satu jalurin Di Interface Yang Sebelumnya Itu Yang sudah ada Nah ini Nanti Pilen ID ini Untuk Router ONT Nah Yang kedua Pilen Pilen Hotspotnya Teman-teman Bikin lagi Untuk Pilen ID nya Bebas Apapun Yang penting Jangan sama Dengan Pilen PPOE Ya Untuk Hotspot Kurang lebih Seperti ini Ya Perhatikan Untuk IP nya Bikin lagi Aja Jangan sama Dengan Hotspot Yang Tanpa Pilen Untuk Interface Full Dan lain-lain Kurang lebih Seperti ini Untuk User Profile Teman-teman Bikin lagi Untuk Pilen nya Itu Ya Sekarang Kita Beralih Ke OLT Oke teman-teman Sekarang Kita ada Di menu OLT Sebelumnya Saya minta maaf Saya Bikin Tutorial Di Menu OLT Sudah ada Settingan Kenapa Nggak Saya Reset Ya Sayang User Udah Pada Connect Nanti Kasian Disangkanya Internetnya Lemot Lagi Nah Pertama-tama Kita Masuk Ke Menu Pilen Nah Disini Teman-teman Bikin Pilen Kita klik Create Disini Teman-teman Coba Masukkan Saya Kasih Contoh 143 Sampai Dengan 145 Bebas Si Mau 100 Disini 103 Itu Bebas Nah Untuk Targetnya Teman-teman Pilih Bebas Mau di GE1 GE2 GE3 Bebas Pokoknya Nggak Saya Batesin Nah Saya kasih Contoh Di GE1 Nanti Teman-teman Klik Targetnya Kalau udah Klik Nanti Keluar Seperti ini Ya Nah Ini Pilen ID Yang Di Mikrotik Itu 145 Itu Untuk Hotspot Nah Nanti Di Kan Di Mikrotik Itu Saya Pisah Nggak Satu Interface Di Mikrotik Teman-teman Tinggal Rubah Di Targetnya Tinggal Rubah Setting Nah Untuk Target Bebas Mau GE3 GE4 Nah Disini Saya Kasih Contoh Di GE2 Nah Nanti Gambarannya Itu Interface Di Mikrotik Untuk PPOE Dan Hotspot Itu Berbeda Ya Jangan Satu Jalur Nah Nanti Satu Jalurnya Ya Ini Di OLT Itu Nah Setelah Bikin P-Line Teman-teman Bikin Profil Lane Profil Teman-teman Klik Add Disini Teman-teman Namain Bebas Mau Apapun Saya Kasih Contoh 143 145 Ini Kenapa Merah Karena Sudah Sudah Ada Ini Klik Automatic Ininya Gipon Pilan Nah Disini Ticcon Jangan Sama Yang Udah Ada Misal Ticcon Satu Nah Untuk DBA Profil Ini Mesti Tiga Untuk DBA Ini Mesti Tiga Kalau Udah Klik Apply Untuk Gem Untuk Gem Nanti Tampilannya Seperti ini View Detail Untuk Gem Nanti Teman-teman Tambah Bikin Tiga Gem Satu Untuk Pilan 143 Nanti Bikin Lagi Tambahin Lagi Di Add Terus Untuk 144 Dan Nanti Selanjutnya 145 Untuk Cospot Kalau Udah Klik Apply Misal Udah Apply Baru Kita Bikin Server Profil Kita Add Disini Teman-teman Bebas Namain Untuk Server Profil Apa Misal 143 145 Dan Seterusnya Disini Kita Checklist Automatic Semua Ini Ya Automatic Semua Nanti Untuk Ininya Transparent Nah Untuk Plot Pilannya Kosongin Dulu Lalu Kita Klik OK Nanti Untuk Plot Pilan Yang Tadi Nanti Isinya Disini Nanti Keluar Kalau Kita Colokin ONT Udah Beres Nih Udah Segitu Saja Dari Sampai Settingan Apa Server Profilnya Baru Colokin Si Apa Oh Ada Lagi Ada Yang Lewat Yaitu Di ONT Apa Ya Bentar Bentar Ya Saya Luka Lagi ONT Ini Bukan Ya Bukan 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 Di Pond Di Pond Pondnya Di Setting Nah Pond Setting Ini Dinyalakan Ini Nggak Saya Pasang Pond 2 Ya Ini Nyalakan Auto Discopery Nyalakan Kalau Udah Apply Baru Masuk Ke ONT Nah Disini Keluar Nah Ini Saya Sudah Colokan Modem ONT Huawei Sudah Saya Colokan Disini Klik Automatic Ya Nah Untuk Line Profil Nanti Yang Sudah Dibuat Nanti Nongol Disini Teman Teman Pilih Kalau Misal ONT Nya Nggak Support Bridge Teman Teman Bisa Pilih 143 Aja Kalau Support Bridge Teman Teman Pilih Yang Banyak Klik OK Nah Disini Server Profil Nya Diisi Kalau Sudah Klik Play Habis Dari Sini Kita Beralih Ke Service Port Ini Sedang Ini Sudah Keluar Ya Notifikasinya Nah Disini Di Auto Discovery List Di Service Port Itu Keluar 143 Untuk PPOE Dan 144 Untuk IPTV 145 Dan Hotspot Nah Disini Teman Teman Klik Add Supilannya 143 Sesuai Dan Disininya Transparent Klik Apply Nah Disini Ini Misalnya Belum Dipakai Untuk IPTV Bisa Dilewat Atau Langsung Klik Juga Nggak Apa Disini Untuk Pilaan ID 145 Untuk Hotspot Kita Kita Isi 145 Pilih Transparent Lalu Klik Apply Untuk Settingan Di OLT Sudah Ya Nanti Disini ID ID Nya Keluar Mana Mana Unt Tabel Nah Ini Ya Karena Saya Sudah Ada Settingan Jadi Rada Lir Disini Nah Disini Disini Udah Kalau Mau Di Profil Disini Ada Ya Bebas Dari Sini Kita Beralih Ke Masuk Ke Menu ONT Huawei Disini Connect Ya Connect Udah Connect Nih ONT Huawei Masuk 192 100 Kita Login Teman Teman Masuk Ke ONT Huawei Kita Pilih Advance Disini Teman Teman Masuk Kemenulan Terlebih Dahulu Ya Nanti Disini Checklist Sesuai Kebutuhan Yang Lan Yang Mau Dipakai Salah Satu Untuk Port Ilan PPOE Lan 2 Untuk PPOE HTB Lan 3 Untuk Hotspot Lalu Klik Apply Nah Untuk Untuk ONT Huawei Ini Saya Tambahkan Untuk Mode Hotspot Jadi 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 Satu Modem Satu ONT Itu Bisa Untuk Beberapa SSD Gitu Ya Disini Untuk Hotspot Tesnya Nggak Saya Password Ya Biar Nanti Langsung Login Lalu Kemenuan Kita Tambahkan Tunggu Nah Ini Di Menuan Suka Agak Lama Nih Loadingnya Disini Kita Pilih POE Router Nah Ini 143 Teman Teman Disini Saya Sudah Bikin Akun Eh Salah Lagi Bentar Ya Saya Lupa Kita Lihat Di Mikrotik Mana 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 Tes Lebar Guys Kalau Nggak Salah Ada Di Bawah Bentar Ya Mana Mana Nah Ini Dia Tes POE Pilan Nah Ini Ada Tes POE HTB Nanti Disini Nanti Dia Nongol Disini Guys Nah Disini Nanti Dia Nongol Script Kepilan Copy Kita Masukin Mana Mana Ini Ininya Passwordnya 123 123 SD Dan Lan Poplan Langsung Langsung Klik Play 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 Udah Jangan Simpan Kita Tunggu Ini Suka Lama Nongol Kalau Dipot One Kita Klik Coba Klik Lagi Set Poplan Keluarlah Kau Kau Ayo Gira Keluar Nah Ini Kita Tambahin Untuk PPOE HTB Nya Ya guys Disini Pilih Bridge Kalau modem lain Itu Saya Belum Belum Nemu Yang Ada Bridge Selain Huawei Mudah Mudahan Nanti Harganya Enggak Mahal Nah Karena Kita Numpang Jalur Ke ONT Nah Disini Kita Kasih Eh ONT Ya ONT Dan OLT Kita Kasih 143 Disini Kita Checklist LUN Nanti Untuk Terusan Ke HTB Kurang Lebih Seperti Ini Jangan Lupa Ini Di Bridge Lalu Kita Apply Nah Dilihat Di Mikrotik Kita Lihat Ini Tadi Tes PPOE Dan Tes POE PILAN Nongol Apa Tidak Nah Ini Guys Ini Baru Nongol Yang Ini 0,00 Detik Dan Ini Udah 0,01 Ya Artinya Berhasil Nah Untuk IP Ini Saya Kasih Beda Ya Sekarang Kita Tes Untuk Hotspot Kita Bikin Disini Gak Usah Pakai POE Ininya Bridge Internet Ininya PILAN Untuk Hotspot Kita Sudah Bikin 145 Inter Ini LAN Contreng Dan SSD Kita Contreng Kalau Sudah Kita Ya Apply Set Oke Lagi Proses Ya Nah Sudah Kita Masuk Ke Sini Hotspot Tes Itu Sudah Kita Bikin Di WLAN Tadi Saya Lihat Lagi Ya Biar Mudah Mudahan Teman Teman Ngerti Apa Yang Saya Sampaikan Suka Lama Nih Kita Lewat Saja Kita Masuk Ke Hotspot Tes Kita Connect Tunggu Ya Biasanya Suka Agak Lama Nanti Saya Tampilkan Juga Untuk Hotspot Tes Di Handphone Dan Apa Yang Di Huawei OMT Huawei Dan Hotspot Yang Router D-Link Karena Saya Bikin Dua Ini Mana D-Link Hotspot Dan D-Link Hotspot Ini Nyalog Ke ONT Huawei Kita Klik Coba Ya Wiko.com Dia login Nggak Nah Ini Dia Guys Sudah Login Kita Tes Saya Bikin Akun Di D-D-D-D Hotspot Itu User 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 Nah Ini Ini Tes 1 2 3 Ya Pilan Nah Disini Yang Aktif Belum Ada Ya Untuk Apa Yang Tes Hotspot Adah Kita Tes Kita Login Tes Tadi Apa Ya Saya Rupa Eh Mana Sih User Tes 123 Paswornya Tes 123 Tes 123 Paswornya Tes 123 Kita Klik Oke Simpan Udah Login Kita Lihat Di Winbox Ya Apakah Sudah Aktif Aktif Pemirsa Yang Saya Hormati Yang Saya Cintai Oke Kurang Lebih Seperti Itu Aja Mudah Mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Dimengerti Mudah Dicerna Oke Teman Teman Ini Saya Coba Melalui Handphone Disini Saya Tes Untuk Hotspot Ya Yang Deling Dulu Saya Tes Langsung Login Ini Ngarah Ke Passport Saya Bikin Akun Dulu Lupa Belum Bikin Akun Untuk Hotspot Bentar Ya Hotspot Hotspot Mana 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 Aduh Nah Ini Luser Tambah Kita Bikin Angka 22 Password 22 22 Oke Kita Klik 22 Ye Asalnya 22 Connect Oke Connect Guys Kita Coba YouTube Ya Bisa Kalau Sudah Gini Ya Bisa Gitu Ini Saya Limit Cuman Berapa 1 MB Tuh Gini Guys Ya Sudah Bisa Walaupun Agak Loading Ya Tuh Lumayan Mantap Oke Sekarang Kita Tes Yang Hotspot Yang Di Huawei Kita Balik Lagi Back 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 Set Kita Klik Kita Masuk ke Hotspot Tesna Ini Yang Hotspot Tes Itu Huawei Ya Kita Klik Nah Kalau Sudah Gini Sudah Bisa Berarti Teman Teman Saya Login Lagi Yang 22 Sudah Sudah Saya Ejek Di Winbox Tadi Untuk 22 Kita Login Lagi Oke Berhasil Jadi Buat Teman Teman Yang Mau Upgrade Dari HTB OLT Jangan Ragu Upgrade Aja Kita Cek Speed Dash Set Oke Mantap Guys Saya Kasih Satu MB Lagi Aduh Lagi Penuh Udah Mau Kehabisan Bandwidth Diur Diur Nah Gini Kita Udah Ya Sekian Dari Saya Assalamualaikum Wrahatulahi Wabarakatuh Ditunggu Nanti Saya Mau Apa Review ONT Dari Berbagai Merek Yang Sekiranya Bisa Dipasang Di OLT HSGQ Bisa Do SILES !! Bo Le Bo 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 Terima kasih.